Hai teman-teman ini dia roti jala tanah Melayu Cicong fan wuh rasanya mantap ada yang pernah coba jangan lupa coba ya di sini tempatnya ya teman-teman ini pagi hari jam setengah sembilan ya jam delapan tapi sudah rame sekali di lantai dua pasar keranggan ini di sini luar biasa ini ada roti jala Cicong fan yang paling yang rame jam segini sudah penuh nih jam delapan jam setengah sembilan sudah penuh bukannya jam delapan kita akan coba membeli rotinya ya iya teman-teman disini banyak sekali kedai-kedai di lantai dua pasar pasar keranggani kedai-kedainya estetik otentik Aduh tradisional pokoknya di disini selain roti jala ada juga kedai terang bintang kemudian somai terus apa namanya kok somai si dimsum dan doti jala ini memang yang paling rame ya jadi kita sambil menunggu roti jalanya karena pesanan kita masih nomor 22 ke atas jadi bisa lama sambil menunggu kita akan pesan makanan-makanan yang lain ya jadi pesan kita masih dibuat antriannya masih 22 saya dapat nomor antrian 22 sambil menunggu ini saya ingin tahu prosesnya kita lihat teman-teman itu prosesnya kita lihat prosesnya membuat roti jala Cicong fan iya teman-teman kita coba pesan roti jala disini topiknya banyak ada yang roti jala melayu kaya coklat durian dan kari saya coba roti jala yang melayu aja ya yang ori ya disebelahnya ada depot sintaka teman-teman menjual dimsum di sebelahnya roti jala Cicong fan ini sambil menunggu karena antrian Cicong fan nya sampai 22 jadi kami coba membeli dimsum dulu ya teman-teman kita coba pesan tiga varian ya ini ini dia yaitu angso kaki hekeng udang dan shomai jamur yang hijau itu shomai jamur kita pesan lagi gif copy butter dan lontong sayur nih teman-teman Iya karena masih menunggu semuanya jadi kita pesan yang sudah bisa ready cepat ini ada copy butter nih kopinya agak aneh tapi enak ya sepertinya dikasih butter terus nih lontong sayurnya lontongnya bumbunya sedap banget nih sendak pernah makan lontong sayur seperti ini loh Wah mantap ya ada cekernya cuman saya bisa ada ayamnya kok cekernya saya bisa itu dimangkuk sebelah Wah ini sedap nih seperti lontong-lontong apa nonton kari teman bisa sedap ini ya bumbunya luar biasa nyenang teman-teman di lantai dua pasar kanggran disebelahnya itu ada foto hija Allah kemudian depot depot yang dimsum tadi dan sebelahnya lagi ada lontong sayur itu bisa dipesan teman-teman jadi di di tempat dimsum tadi itu dia juga jual lontong sayur juga jadi di depot Sintan tadi ya ya teman-teman ini roti jala saya sudah datang dan ternyata ada bumbunya juga ini bumbunya sepertinya enak ini sebelum kita coba kita buka dulu kita rencananya mau dibungkus karena tadi pesanannya banyak ya nomornya 22 tapi akhirnya kita makan di tempat karena sudah lumayan ini ya udah lumayan lama menunggu dan pingin coba nah coba kita coba ternyata bumbunya ini seperti bumbu gula aren ya cuman bisa kental seperti ini ya dan kita juga pesan itu disebelahnya ada cicong pan sapi kalau ini kita Pak pesan roti jala yang kayak Melayu roti jalanya yang kayak melayu terus satu lagi kita pesan itu cicong pan yang rasa sapi ya bakso sapi apa ini mantep banget temen-temen cicong pan kita celupkan di bumbunya ini roti jalanya ini nah ini cicong pan bakso sapi rasa sapi ya temen-temen itu aja review kita roti jala cicong pan dan cicong pan bakso sapinya sama kopi butternya nanti kita akan ulas lagi tempat kuliner yang lain di kota-kota di Indonesia bye assalamualaikum selamat menikmati